cuy udah lama banget nih gue kagak buat konten motor lagi kemarin gue baru ngambil aja ini ini motor Sanger yang satu ini Satria yang Black Edition Predator Edition gua lupa namanya apa yang khusus buat Satria model ini 150cc ini udah injeksi terbaru ya sebenarnya ini bukan motor baru gua beli second dan ini bukan tahun baru juga cuman untuk saat ini yang paling terbaru Satria variannya seperti ini gua ngambil second kalau nggak salah kilometernya masih 3000an jadi masih ada rasa-rasa perawan ini motor tarikannya ngejambak baddah kayaknya tapi bukan kayaknya sih Emang bener-bener ngejambak Oh ya buat lu yang belum tahu jadi kenapa gua milih Satria sebenarnya gua pengen milih motor lain yang kelas 150cc juga btw ini motor cuman buat konten aja bukan buat daily driver gua gua minta bantuan dong ini motor kita kasih nama AP buat konten-konten selanjutnya jadi gue enak nyebut ya terus perbedaan kan yang paling mencolok dibandingkan Satria yang lama ini udah pendinginnya udah beda cuy udah ada kipas elektriknya kalau sebelumnya kan masih oil cooler aja gan terus yang paling gua suka dari Satria ini buat lu yang udah pernah bongkar mesin DOACC Satria ini lu bakal tahu lah kalau dibandingin sama merek lain nih mesin DOAC Satria ini paling sadis cuy paling sadis kalau buat rasio horsepower to weightnya ini udah sabi sih udah nggak ada yang lain cuman kalau buat torsi ada yang lebih besar cuman tetap aja balik lagi ini weeknya week to rasio horsepower yaitu torsinya dia tetap lebih besar ini dibandingkan motor lain jadi menurut gua ini salah satu motor 150 injeksi yang paling beringas kalau menurut gua terus dudukan klubnya ini sabi parah cuy dudukan as klubnya dia rapi parah jadi kalau lu jejak di RPM tinggi lu keep santai aja ini mesin siap untuk melayani emosi yang pengen lu keluarin ke ya RPM tinggi jadi menurut gua ini salah satu mesin paling sabi coba lu searching sendiri dudukan klub si Satria ini kayak gimana nih rapi parah terus untuk bodi luar sebenarnya Satria ini tergantung selera ya beda-beda sih gue nanya beberapa temen gue terus gunanya orang-orang di sekitar gue ada yang suka ada yang enggak suka katanya ada yang lebih keren Satria yang lama terus ada yang lebih suka Satria yang baru ini sebenarnya masalah desain bagus nggak bagus gua no comment karena setiap orang itu beda ya beda beda sukanya beda enaknya kayak gimana pengeliatannya balik lagi kita fokus ke mesin mesin ini mampu menghasilkan torsi 13,8 Newton meter kalau nggak salah seingat gua di 8500 RPM 8500 RPM gede kan gue pernah jejak motor ini bonceng berdua itu di speed 115 kalau nggak salah ya itu agak-agak gimana gitu gua takut banget kalau ada polisi tidur gitu cuy ya udah langsung jiwa melayang udah melayang aja udah jiwa oke gua pengen riding-riding santai aja riding santai menggunakan Satria ini versi santainya itu beda oke cuy sama motor Matic jadi ntar dulu gua gua pakai sarung tangan gua dulu ini gua shoot jam sekitar jam tujuan kalau nggak salah lalu bisa lihat speedometer nanti dan ini rute ke arah Bogor dari Serang ke arah Bogor ini jalur truk cuy jadi enak juga buat nyelip-nyelip truk gue jalan pakai Satria ini posisi yang paling gua nggak suka pegelnya itu cuy sebenernya pun posisi pegelnya juga relatif ya kalau lu udah sering banget pakai di motor ya sabi sih biasa-biasa aja nggak terlalu lu rasain pegel kemana-mana gua dulu udah gua sempet pakai Satria kalau nggak salah hampir setahun itu ya antara nyaman nggak nyaman sih cuman setelah gua penyesuaian beberapa minggu gitu rasa pegelnya itu sedikit-sedikit sudah mulai hilang cuma ini satu nih cuy gua eh heran kenapa kalau orang pakai motor Satria itu dibilang anak alay motor alay sebenernya dikategoriin motor alay itu salah satu motor yang dimodifikasi yang ngebahayain diri dia dan orang lain misalnya settingan velg lu ganti velg yang terlalu kecil terus kenal foto berisik ngeganggu orang sekitar menurut gua itu yang kategori motor yang alay tapi kalau motor apapun dia masih standar pabrik atau lu modifikasi tapi nggak mengganggu keselamatan orang lain dan mengganggu ketenangan orang lain menurut gua nggak ada alay-alayinya ya 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 kategori berisiknya juga sebenarnya kalau motor berisik lu ganti kenal foto racing juga it's oke juga sih cuman ada ada etika juga misalnya lagi ada orang hajatan terus di depan masjid selagi lu pelan ya menurut gua menurut gua sih lebih ke orangnya sih segimanapun motor lu kalau lu nyetirnya ugal-ugalan gajit gajetot bad ngeganggu orang lain selamatkan orang lain menurut gua itu kategori alay kalau buat menilai suatu motor itu jelek atau enggak terus alay atau enggak itu gua nggak berani menilai itu karena itu hak masing-masing ya karena kita akan setiap orang beda-beda kan terus keaneh experience gua menggunakan satria injeksi ini pertama yang gua rasain nih cuy pertama irit-irit parah jadi kalau gua isi full itu sekitar 25.000 aja nggak nggak sampai habis sih waktu gua isi ini nggak merah parah nggak nggak sampai habis banget jadi isi 25.000 full itu biasanya bertahan sekitar 3-4 hari kalau gua pakai sering-sering banget itu sekitar satu eh dua hari sekali baru ngisi terus kalau untuk tarikan motor ini tarikan bawahnya agak-agak sedikit kurang sebenarnya nggak nggak salah sih satrianya emang sistem mesin dewaci gitu kan dia karena untuk putaran rendah si pistonnya itu ngegerakin rantainya untuk ngegerakin si dua klap itu jadi ada dua klap yang harus digerakin sama si pistonnya jadi kalau di rp yang rendah agak sedikit berat ya itu karakteristik si dewaci menurut gua nggak ada masalah disitu tapi untuk tarikan ke atasnya itu buset parah ini nendang parah sih cuy ini motor jadi kesimpulan gue untuk kecepatan motor ini bisa dibilang ini motor salah satu motor paling underbond paling kenceng yang ada di pasaran Indonesia saat ini dalam kategori original ya kalau motor apapun itu kalau udah lu modifikasi itu udah bisa gila banget speednya jadi kita nggak bicarain motor ah motor gua lebih kenceng bang motor gua metik coba lu aduh motor gua itu beda lagi cuy dulu ngomongin soal yang standar bawahan pabrik ini salah satu dari pabrikan yang paling kenceng salah satunya ya terus untuk masalah lampu nih penerangan di malam hari motor ini lumayan sih menurut gua lampunya nggak terlalu nunduk ke bawah kan biasanya kalau motor metik yang udah elidi kan motor-motor zaman now gitu lampunya itu entah kenapa terlalu nunduk banget ke bawah jadi kalau ada lubang di jauh disana itu agak susah pagi ya cuy sekarang gua pengen bicarain yang gua nggak suka dengan si satri ini sebenernya udah keliso banget si satri ya satri yang lama pun juga ngalamin hal-hal seperti ini salah satunya adalah ketika kita melewatin lubang ini rangkaiannya pertama bunyi terus bagian shock depan juga kurang comfort kalau ngelewatin lubang yang agak dalam jadi menurut gua ini motor bener-bener cocok untuk di jalan halus emang sih kalau untuk ground clearance-nya dibandingkan motor metik-metik jaman sekarang itu yang baru yang gede-gede sisanya itu bentar-bentar gasut bentar-bentar short kalau ada polisi tidur tapi ini nggak tapi bukan berarti ini agak tinggi ground clearance terus lu bisa pakai buat jalan bebatuan jalan lubang gitu ini motor nggak enak sih kalau dipakai buat jalanan kasar lebih cocok jalanan halus dan lu juga bisa lihat tipe ban yang dipakai dari bawah pabrikan satria ini bukan buat main bukan buat main di lumpur jadi menurut gua untuk kenyamanan berkendara hanya cocok di jalan asfal oh iya gua minta saran dong dari lu motor gua ini kita enaknya kita modifikasi seperti apa cuy entah itu ganti velg ganti knalpot ganti busi apapun itu yang pengen lu komen pengen lu kasih masukan ke gua coba lu tulis aja di kolom komentar pasti gua bacain komentar-komentar jadi buat edisi video selanjutnya mengenai motor ini gua bakal realisasikan modifikasi yang disarankan oleh viewers di video gue thank you for watching sampai jumpa di video berikutnya jadi kesimpulan gua mengenai satria ini pertama iri irit banget ini BBM salah satu mesin 150cc paling irit kalau menurut gue ya terus yang kedua yang terakhir modelnya ini gua suka dari segi estetika ya estetika kegunaannya misalnya jaringnya beneran terus posisi di bagian penempatan radiatornya dipikirin sama si pihak Suzuki nya tapi kalau buat desain itu tergantung lu masing-masing gua ga berani bilang ini motor cakep karena setiap orang ngeliatnya itu beda-beda sudut kanan oke thank you for watching sampai jumpa di video berikutnya makasih banget yang udah menonton sampai abis jarang-jarang nih grup buat konten beginian serius nih gua ngomong serius cuy jangan lupa komen kita modifikasi seperti apa ini motor tapi kalau bisa sih yang tetap bisa dipakai di jalan raya cuy biar gua ga ditilang waktu nge-shoot videonya buat lu yang pengen beli kabel data handset atau adapter atau earpods atau apapun itu yang berhubungan dengan spare part iphone lu bisa mampir langsung di website resmi gua at watchstock.com ue nya itu double nah kalau lu udah lihat seperti ini halamannya ini halaman utama ya biasanya kalau udah gua taro link biasanya dia langsung menuju ke spare part iphone spare part iphone seperti ini nah disini ini halaman resmi gua lu bisa lihat disini ini meja yang biasa gua pakai buat shooting sengaja biar ciri khas websitenya bener-bener ini website gua kelihatan disini lu bisa lihat produk disini langsung lu bisa lihat klik testimoni bukti pengiriman buat ngelihat testimoni bukti pengiriman lu tinggal klik aja disini nanti ada foto bukti kalau si watchstock ini ngirim setelah lu lihat nya lu langsung lanjut ke shop nah disini biasanya halaman yang ada di link deskripsi di bawah video ini dia langsung menuju disini nah buat kesini buat ke menu ini kalau lu langsung manualwatchstock.com lu ke spare part iphone nanti langsung di lurusin kesini nah disini lu bisa lihat disini ada lcd iphone baterai terus sini ada handset terus ada kabel data juga terus ada adapter charging ada yang kaki dua ada yang kaki tiga lu langsung whatsapp aja disini tapi kebetulan ini yang bales chat bukan gua ada admin nya khusus selamat menikmati selamat menikmati